musik internasional kali ini sedang berduka seorang vokalis terkenal dari band rock alternatif Linship Park, Chester Bennington telah ditemukan meninggal dunia tepat di isia yang ke-41 tahun dibat di mediri berikut 5 fakta yang terungkap tentang meninggalnya Chester Bennington yang telah dirangkum oleh Dr. Hicks Chester pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu berusia 7 tahun pelecehan tersebut dilakukan oleh temannya sendiri yang berusia beberapa tahun lebih tua dari Chester mulai dari sentuhan sampai kekerasan seksual Chester juga pernah mengungkapkan masa lalunya yang gelap dengan obat-obatan dan alkohol dan bagaimana hal tersebut memicunya untuk membuat banyak lirik dalam lagu dalam sebuah wawancara Chester mengatakan bahwa saat menulis album untuk Dead by Sunrise hidupnya berantakan karena sedang tekun mengkonsumsi alkohol dan narkoba Binkin Park merilis single dari album terbaru mereka liriknya sebagian besar mengisyaratkan depresi bahkan termasuk kalimat saat itu if I just let go, I'd be set free yang berarti jika saya melepasnya saya akan terbebas ketika di interview bersama Mike Sinoda Chester mengatakan life got really wet and hard all at one time yang berarti di saat yang bersamaan hidup menjadi aneh dan lebih sulit Chris Cornell juga melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri menurut rumor yang beredar Chester sangat kehilangan setelah kematian Chris Binkin Park membawakan lagu yang didedikasikan kepada sahabatnya Chester pernah menyatakan kalau dia akan melakukan bunuh diri setelah pernikahan pertamanya dan akhirnya dia meninggal di usia 41 tahun tepat di hari ulang tahun sahabatnya Chris Cornell suatu kebetulan yang tidak menyenangkan ya terima kasih telah menonton